Hai semua welcome to my youtube channel kali ini aku mau kasih resep terbaru dari aku ini Ini adalah makanan khas pesisir selatan kota Padang rendang lokan atau rendang kerang yang enak bahan dan cara membuatnya sangat simpel bagi yang ingin tahu cara aku bikinnya ada bahan apa aja yang aku gunakan yuk disimak videonya sampai selesai Langkah pertama aku siapkan semua bahan 500 gram kerang atau lokan nah kerangnya besar-besar ya teman-teman Selanjutnya peraskan air jeruk nipis karena kerang atau lokan ini sedikit amis dan kemudian aduk-aduk rata lalu diamkan sekitar 30 menit Hingga bau amis dari kerang atau lokannya benar-benar hilang Bahan selanjutnya aku gunakan dua ikat pakis yang sudah aku potong dan cuci bersih 500 ml santan kental 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan Selanjutnya aku akan haluskan cabai merah Untuk cabai merahnya kita gunakan sekitar 10 buah cabai merah Disini opsional ya teman-teman kalau ingin pedas kita tambahkan cabai rawit Masukkan 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 ruas lengkuas ukuran besar dan 1 ruas jahe Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita haluskan Nah ini dia hasilnya Langkah selanjutnya kita panaskan 3 sendok makan minyak goreng Setelah minyaknya panas kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi Kita tumis hingga cabainya benar-benar harum dan tanak Kemudian masukkan 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk Kemudian kita aduk-aduk rata hingga cabainya benar-benar matang dan tanak Seperti ini ya teman-teman Lalu masukkan gerang atau lokannya tadi Kita masukkan semuanya Nah kita masukkan 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan Kemudian kita aduk-aduk rata hingga bumbunya beresap ke dalam kerang atau lokan Kita aduk terus atau kita tunggu lokan atau kerangnya setengah matang ya teman-teman Kemudian kita masukkan santan sekitar 500 ml santan Kemudian kita aduk-aduk hingga santannya tidak pecah Jangan lupa santannya kita aduk-aduk terus hingga mendidih ya teman-teman Nah setelah mendidih kemudian kita masukkan 1 sendok makan garam Masukkan 1 sendok makan pancedak plasa Disini aku gunakan roiko Setengah sendok makan ketumbar bubuk Masukkan 1 bungkus bumbu nikma rendang Setelah semuanya dimasukkan kemudian kita aduk-aduk terus hingga santannya tidak pecah Kemudian kita masukkan sayur pakisnya Nah ini benar-benar masakan desa ya teman-teman Aku suka banget Nah kita aduk terus hingga sayur pakisnya benar-benar layu Kita gunakan api sedang hingga kuahnya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita aduk terus agar di bawahnya tidak gosong Nah sudah seperti ini Kemudian kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman Nah ini dia Rendang lokan atau rendang kerang Sudah siap Siap dinimati Rendang lokan atau rendang kerang ini benar-benar enak loh teman-teman Nah ini aku akan coba makannya menggunakan nasi panas ya teman-teman Nah aku akan coba ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Sumpah ini benar-benar enak loh teman-teman Aku akan habiskan nasinya Nah ini dia rendang lokan atau rendang kerangnya Sudah siap aku nikmati Benar-benar enak loh teman-teman Silahkan dicoba ya resepnya di rumah Nah bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini Silahkan subscribe ya Dan juga aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman menjadi orang pertama Mendapat notifikasi video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax